hai 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 eh mas maskernya mana mas waduh dari maskernya tolong dipakai kenapa nggak dipakai saya lupa nih orang jualan rumah dipakai enggak ada enggak ada enggak ada Coba dipakai-dipakai ini enggak banget ini contoh yang bagus dong kamu kan pedagang ya kamu harus di ini kan kamu di denda ya waduh saya lagi usaha kecil gede nggak nggak bisa nggak bisa nggak bisa di denda di denda ya saya bikin notanya dulu sebentar dulu ya denda ya gimana waduh Pak nggak ada duit Pak ya pokoknya saya nggak mau tahu nanti denda kamu rumah dah lama di sini sini ini jangan sampai ini nanti dagang sampai jam berapa jam 10 malam 10 malam ini harus pakai masker tiap hari ya jangan sampai enggak ya ya tolong dijaga di sana prosesnya tiap hari ya itu aja ya diingat itu nanti nanti sebentar saya denda kamu saya bikin notanya nah gitu pakai masker udah takut Wah saya kaget juga Pak kenalin enggak Wah alhamdulillah 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 cari-cari katanya terakhir di Makarsari dari kapan mulai tanggal 1 Agustus Oh ya ya udah lanjut deh lagi ngelayanin ya bentar ya sebentar saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak Mas Didi kaitannya sama UMKM ya masih bersama saya Sumi Nosan dalam reportase terbang bersama UMKM di kapal terus teori jadi barusan kita nge-prank Mas Mas Didi Mas Didi nya nggak apal ya ini kita baru hadir kita cari tahu alamatnya ketemu juga nih yang namanya Baso Ping Alkausar Pak Didi nah label ini nih label Pak Didi ini itu sudah dari jaman alumni yang kolonial sampai yang milenial ini kenal nih sama disebutnya dulu Didi doang kalau disebutnya Didi nah ini saya lagi berkunjung ke rumahnya ya rumahnya di sekitaran Komplek Hankam sebelahan sih sama Komplek Hankam di daerah Kelapa Dua kalau jauh nggak begitu ya masih terus atas di sebelah sana tuh Ciliwung Ciliwung jadi Ciliwung masih masuk Jakarta Timur disini masuk Depok disana Gunadharma jadi sahabat penerbangan yang mau singgah-singgah ini jalannya jalan jalan apa jalan ngarai nomor 4 jadi RT4 RW7 nah ini jalannya ngarai kalau di sebelah sana lembah ini ngarai di sebelah sananya lembah ngarai jadi kalau sahabat alumni penerbangan yang mau datang yang deket-deket Depok nih rumahnya di sini beliau udah buka tempat usaha sendiri jadi kaitannya sama UMKM beliau bertahan di masa pandemi COVID-19 dengan berjualan berusaha di rumahnya ini bebas sewa kayaknya nih gimana ada sewa nggak ada rumah sendiri Oh Alhamdulillah ya ya nanti kita ngobrol lagi sama Mas Didi kita kupas tuntas gimana caranya dia bisa bertahan di masa pandemi ini sampai ketemu nanti selamat menikmati sahabat penerbangan khususnya di kapal tristori hari ini kita mulai tayang dengan program barunya kapal tristori yang kita beri judul terbang bersama UMKM di kapal tristori pemirsa KTS yang budiman bersama kita kali ini saya datang ke rumah kediaman Didi dulu tukang basuh sekarang masih tukang basuh ya di sekitaran Depok jadi tidak jauh dari Kampus Gunadharma dekat juga dengan Komplek Asrama Brimob dan disini nama jalan depannya itu Komplek Hankam ya Komplek Hankam jadi terima kasih udah nerima saya bersama kru kapal tristori saya Sumino San sebagai reporter ingin ngobrol-ngobrol nih sama Mas Didi tapi awalnya saya mohon maaf ya tadi saya prank sedikit gimana perasaan di prank tadi? wah kaget banget saya gak kira Satpol Pepe ya ini sekedar paling tidak mengingatkan Didi khususnya di Legend of the Legend yang penerbangan kenapa Legend of the Legend yang penerbangan? saya melihat Mas Didi itu tahu beberapa alumni khususnya di kapal ya di penerbangan dari tahun berapa waktu itu Mas Didi? mulai berdagang saya mulai dagang di penerbangan tahun 72 72 awal sebelum mangkal di STM itu apa ya? masih keliling pakai grobag saya oh keliling? iya terus saya lihat anak-anak sekolah padang mumpul disitu saya berhenti disitu lama-lama tiap hari datang situ datang situ pada beli mulai mangkal ya? iya awal mangkal itu sama sama pedagang yang lain atau siapa aja waktu itu? bertiga saya Pak Man sama Darsono yang tukang ketoprak ketoprak itu sama almarhum Pak Man yang di jualan es dulu Pak Man jualan es oh ketika itu ada yang jual ketoprak sama siapa? Pak Dar Pak Dar lantas es Pak Man Pak Man almarhum ya? iya bakso saya bakso Pak Didi itu waktu itu bakso aja ya? bakso doang itu tahun berapa mulai? tahun 72 72 ya 72 berarti udah itu awal sekolah STM sudah lama berdiri di 72 itu? udah atau STM itu berdiri tahun 53 53 oh jadi Mas Didi taunya di tahun 72 itu ingat di mana itu awalnya? di depan hanggar depan hanggar ada pohon beringin pohon beringin oke pohon beringin berarti gak jauh dari kompleks sekolah guru ya? kompleks guru ya? masih di dalam kompleks oh dalam kompleks itu tahun 72 itu dengan Pak Man ya? Pak Man almarhum oke itu siswa ketika tahun 72 yang menurut riwayat itu STM negeri 2 ya? iya betul menurut riwayat nah itu gimana Mas Didi menghadapi anak-anak STM? waduh ada gak tuh yang nembak-nembak atau ngutang? kalau jaman dulu tahun segitu ya tahun 72 itu istilahnya MBB MBB ya? makan baru bayar oh makan makanya banyak yang kabur oh pada nembak gitu jaman dulu nah itu siapa aja yang dikenal di tahun 72? masih ingat gak dalam ingatan Didi? masih pentol-pentolannya ya Mulyadi Mulyadi Erwin Agus banyak lagi yang lainnya pentol-pentolan kapal dah STM penerbangan itu kala itu sudah ada tawuran? ada lawannya SMA 9 bulungan oh bulungan iya dulu menurut riwayat itu SMA 9 dan 11 ya iya sekarang digabung digabung jadi satu itu menurut riwayat 9 dan 11 digabung jadi angka 20 riwayatnya yang tawuran 50 orang itu yang saya tahu riwayatnya 50 orang yang tawuran 9 tambah 11 20 jadi SMA 70 bukan gitu? 70 iya betul betul ya? iya ya riwayatnya itu ada di buku buku sejarahnya di buku sejarahnya STM baik Mas Didi ketika berusaha di situ itu banyak yang ganggu gak? gak ada yang ganggu saya kan yang megang-megang pentol-pentolan STM itu saya kasih makan gratis setiap hari ya kan? yang penting amanin dengan anak-anak oke deh siap gitu nah itu satu waktu itu jaman tahun segitu satu mangkok dijualin berapa? saya 50 perak 50 perak 50 perak masih 50 perak hanya bakso aja? bakso iya nah itu dekade tahun 72 sampai di di pohon beringin itu ya iya pohon beringin itu berarti gak jauh di jalan raya Jokosutono iya betul nah itu berapa lama disitu? disitu sampai tahun 79 nah begitu tahun 79 anaknya Pak Presiden Suwarto Mas Tommy masuk Mas Tommy itu masuk di era-era tahun segitu? iya 79 masuk nah saya disuruh masuk ke dalam sama guru-guru sama Pak Mul yang ngurus ya pengurus iya Pak Mul ya iya Pak Mul Adi karena gerbangnya mau dikunci supaya siswa tidak berkeliaran di luar gitu itu kebijakan kalau itu dari sekolah ya dari sekolah jadi dari apa namanya gerbang itu apa pohon beringin ya iya dari pohon beringin digeser ke gerbang gerbang depan samping hanggar itu iya samping hanggar itu digeser di tahun 79 1980 80 nah itu pada saat siapa Mas Tommy masuk nah itu boleh diceritain gak itu tentang kegiatan waktu perpindahan itu oh perpindahan itu perpindahan dari dari pohon beringin ke situ iya saya yang masukin itu Pak Mul karena setiap saya masuk langsung di kuonci siswa masuk di kuonci gerbangnya jadi saya di dalam oh jadi di dalam ada sekat ya ada sekat gerbang gerbang besi itu ya oke nah saat anak dari Bapak Presiden Soeharto bersekolah di STM itu tahun berapa ada efeknya gak ada pengaruhnya gak tahun 79 nah itu dia lulus tahun 81 82 82 itu selama dia sekolah di situ aman tuh anak putranya Presiden sekolah di situ aman tuh selama itu 3 tahun gak ada tawuran nah selanjutnya karena ada yang jaga ya mungkin ada yang jaga-jaga gitu itu ajudannya juga siapa-siapa ya ajudannya ikut oh ajudannya dari Tommy dari Presiden pas Pampres ya berarti dia nunggu oh nunggu di mobil tapi di sekitar sekolah iya di sekitar sekolah ada pengaruhnya gak dari sisi jualan antara istilahnya kalau makan anaknya Pak Harto gitu anaknya Presiden gitu kan makan di tempat gidik oh iya tuh tiap hari makan di tempat saya mas Tommy itu uangnya 5 ribu makan bakso kan 100 rupiah udah 100 lah tahun 80-81 nah sisanya temen-temennya dah oh yang makan iya jadi mas Tommy bayar uang 5 ribu sisanya temennya temen-temennya dia satu kelasnya artinya temen-temennya di traktir tuh iya oh itu udah udah begitu ya iya makannya bakso nya aja dia gak pernah pakai mie terus untuk yang lain yang dagang kayak Pak Man terus siapa Mas Dar itu yang dagang toprak apa ikut kena imbas juga dari makannya mas Tommy oh dia jarang gak pernah makan tuh oh gak pernah makan gak pernah makan dia gak pernah makan toprak minum es gak baik Mas Didi saya lebih coba saya pengen tau dulu nih karena beberapa kan tadi cerita tahun 72 latar belakang keluarga Mas Didi mungkin untuk yang saat ini tahun 2021 artinya sejak saya lulus itu 35 tahun saya pengen tau dulu nih latar belakang Mas Didi nih Mas Didi keluarga bisa diceritakan anaknya berapa latar sini wah saya dari saya nikah tahun 74 74 tahun 75 punya anak 1 ya kan tahun 86 punya anak kedua 93 yang ketiga jadi anak cuma 3 anak 3 laki 2 cewek 1 yang bontot yang bontot cewek istri 1 ya istri 1 tapi sekarang udah almarhum oh udah almarhum itu apa nih 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu itu sakit atau di kampung sakit diabet di sini diabet di sini jadi Mas Didi sekarang sendiri ya sendiri sama anak yang bontot yang perempuan sekarang jadi ngajar matematika di SMK harapan bangsa yang satu kerja lah karyawan ya yang satu dinas di pengandaran di SMA 1 pengandaran oh di pengandaran berarti Mas Didi di sini sama anak bontot ya iya anak bontot sebelum di Depok ini tinggal waktu awal-awal usaha di sekolah itu tinggal di mana oh saya ngontrak di Pondokarya Pondokarya di Mampang Pondokarya gak jauh dari sekolah ya iya gak jauh waktu itu angkutan yang dipakai sepeda masih sepedawan telda tiap pagi saya ngontel belanjanya di belanja di Mampang di Pasar Mampang nah itu perputaran modal khususnya modalnya Didi nih dalam berjualan itu kan terus tuh bergulir iya sementara sekolah kegiatan waktu itu apa Senin sampai kapan ya Senin sampai Sabtu oh sampai Sabtu minggunya libur minggu libur hanya sehari liburnya terkecuali tanggal merah sebagai edukasi kepada anak-anak alumni nih yang khususnya bergerak di UMKM perputaran modal Mas Didi ketika itu jadi dari bagaimana cara belanja modal lantas dijualnya lantas punya simpanan akhirnya juga punya simpanan punya rumah nah itu tolong kasih tau triknya deh supaya UMKM nya alumni nih khususnya yang lagi baru mau mulai menata kehidupan di UMKM barangkali Mas Didi punya ilmunya nih kasih sampein deh coba apa aja pada tahun 72 itu saya keuntungan jualan basho hanya seribu rupiah satu mangkok enggak satu hari seribu rupiah itu udah bersih ya kalau dikategorikan dengan kurs hari ini berapa tuh seribu itu ya mungkin ya seratus ribu lah oh sekarang ini seratus ribu ya oke lanjut karena modal daging itu pada waktu itu masih 400 perak 400 perak 400 perak sekarang udah seratus dua puluh ribu jauh kan berapa kali berapa kali lipat namensiasatinya namensiasatinya caranya ya satu hari nipun seribu rupiah padahal itu ngontrak saya satu hari ya satu hari seratus perak masih di pondok karya harian ngontraknya penghasilan saya hanya seribu rupiah gitu ceritanya terus saya nabung 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 begitu nabung tahun 82 nah saya beli tanah disini nih di Kelapa 2 Depok harga tanah dulu masih 6.500 6.500 kalau dikurs dengan sekarang ya mungkin 65 juta oke sekarang artinya mas Didi punya strategi ya strategi yang dalam hal ini usahanya teman-teman UMKM nya alumni itu kita coba kupas nih kipas-kipas tuntas bagaimana triknya bisa bertahan dengan usahanya ya jujur aja ada beberapa teman-teman yang saat ini apalagi pandemi ya dengan PKM dengan PSBB lantas ya dikatasi UMKM itu sudah sekarang sudah mulai menyusut maksud saya dengan kondisi saat ini Mas Didi masih stabil masih artinya masih kondisi yang baik lah gitu kan nah makanya teman-teman mau belajar banyak nih sama Mas Didi nah dengan dengan situasi kemarin itu dengan perpindahan terus modal segala macam itu berarti ada sisihan ya ya ada sisihan yang pertama itu modal memang utama terus yang keduanya simpanan untuk ya beli-beli rumah gitu ya terus ada juga disisikan untuk ada gak sedekahnya ada saya setiap habis dagang dari sekolahan menyisikan 2,5% buat anak yatim Alhamdulillah nah setiap mau lebaran saya berikan sembahko senilai 200 ribu saya bagi-bagi ke panti jompo anak yatim setiap tahun saya karena sekarang keadaan pandemi gini saya gak bisa nabung karena sekolah tutup ya coba itu kayaknya ada order ya ada baik gini sambil nunggu Didi yang lagi terima telepon orderan dia juga buka orderan untuk gopay teman-teman omni yang mau pesen bisa pakai gopay halo Pak Tardy apa kabar nanti kita kirim tahun 94 94 ceritanya anak VGRI ya itu cewek namanya saya lupa ulang tahun ceritanya nih saya dijarah tuh malam-malam 97 98 itu dijarahnya gimana ceritanya ceritanya anak-anak itu diilang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati